Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan opini saya mengenai kelebihan membeli emas 24 karat antara toko perhiasan emas, baik itu yang berupa perhiasan emas atau emas batangan dibandingkan dengan membeli di PT. Antam Oke, simak video ini Mohon tahan video ini sebentar, klik tombol subscribe, tonton sampai habis cuy Oke, baik, barusan saya surpay ke pasar niaga Martapura ya Untuk memastikan harga emas 24 karat atau emas 99 di toko-toko emas saat ini Dan ini kelebihan membeli emas di toko emas dibandingkan membeli emas antam Oke cuy Ya, benar, yang pertama adalah lebih murah Sebelumnya saya tampilkan dulu capture-an harga emas di aplikasi goldfries.com Ini harga internasional emas Ini update-an terakhirnya di hari Jumat tadi ya Jadi mungkin dia setelah hari Jumat itu libur Ini update-an tanggal 15 November 2019 ya Tadi saya surpay-nya ke pasar Martapura itu hari ini hari Minggu tanggal 17 November 2019 Oke, ini capture-an dari goldfries.com Jadi harga emas di goldfries.com itu Rp.664.000 ya Nah, tadi saya tanyakan harga emas di pasar Martapura Itu Rp.670.000 ya Ini biasanya memang selisih Rp.5.000 Gak jauh dari harga internasional ini Oke, dan kita bandingkan dengan harga emas antam Berikut capture-an dari embisnis.com ya Dia ngambil dari Dari Logam Mulia Dari logamulia.com Harga emas 1 gramnya itu yang kepingan 1 gram Rp.747.000 Terus Yang 10 gram itu Rp.7.000.000 ya Berarti 1 gramnya Rp.700.000an masih ya Terus yang 100 gram Kepingan 100 gram Rp.69.800.000 Artinya Per gramnya Rp.698.000an masih Murah di Emas di pasaran ya Terus yang terakhir ini ada Kepingan 1 kilogram emas Itu per gramnya Rp.697.000an Juga masih murah Harga emas di toko-toko emas ya Terutama di toko emas Di Martapura Yang tadi Rp.670.000an Jadi selisihnya masih jauh Walaupun dibandingkan dengan kepingan yang lebih besar Iya benar Selisih harga jual kembalinya ya Untuk Pembelian emas di toko-toko perhiasan emas Itu selisih harga jual kembalinya Rp.20.000an Per gramnya Itu di toko emas manapun Di Martapura ya terutama Dan Sedangkan harga jual kembali emas antam Itu bervariasi ya Tergantung dari besaran kepingan emas Tapi dia harga jual kembalinya tadi Sama dengan harga Di aplikasi goldfresh.org Jadi maaf saya Salah sebut tadi Goldfresh.org Itu harga jual kembalinya Rp.664.000an Untuk emas antam Nah Tadi kita lihat Untuk harga belinya Itu kan bervariasi Mulai dari Rp.774.000an Terus 10 gram Rp.7.045.000an Dan seterusnya Itu selisih harganya Untuk yang 1 gram aja Itu selisihnya Rp.84.000an Terus yang 1 kilo Kita bandingkan 2 saja Yang 1 kilo itu Rp.33.000an Sedangkan tadi di Toko emas Perhiasan emas Di Martapura terutama Itu hanya Rp.20.000an Per gram memotongnya Jadi masih Menguntungkan Membeli emas Di per Toko perhiasan emas Oke Dan kelebihan yang ketiga Adalah Lebih mudah Menjual emas Kembali Untuk perhiasan emas Ataupun emas batangan Yang kita beli Di toko-toko Perhiasan emas tadi Baik pada hari Sabtu Minggu Ataupun hari libur Itu bisa kita lakukan Transaksi pada hari-hari tersebut Bahkan hari-hari Libur besar itu Kadang-kadang Ada beberapa toko emas Yang buka Sedangkan Setahu saya Menjual emas Antam itu Tidak bisa dilakukan Pada hari Sabtu Minggu Apalagi pada hari-hari Libur besar Ini kalau Kecuali saya salah Itu kelebihan Yang ketiga Dan ini adalah Kelebihan yang keempat Kelebihan yang terakhir Dari saya Itu Kita langsung dapat Uangnya pada saat Transaksi Sedangkan Di Antam itu Bisa sih Di hari yang sama Di transfernya Tapi terkadang Memerlukan waktu Sampai Tiga hari Baru kita Menerima hasil transferan Dari penjualan emas Tadi Jadi Apabila Kita Membutuhkan uang Yang mendesak Lebih mudah Di Toko emas Daripada Menjual emas Antam Oke Itu saja Video Kali ini Demikian Kelebihan Membeli emas Di toko Perihasan emas Dibandingkan Emas antam Jangan lupa Subscribe Like Dukung terus Channel saya Terima kasih Mohon klik tombol subscribe Klik tombol like Komen di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.